Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Fitur yang selama ini kita tunggu-tunggu di WhatsApp dan sudah lama hadir di negara lain, sudah hadir di Indonesia. Tapi untuk sebagian pengguna saja yang beruntung ya, fitur tersebut adalah fitur channel atau saluran. Di sini untuk tab status diganti menjadi pembaruan. Nah ini yang lama ya sebelumnya, di sini tabnya tab status untuk membuat status WhatsApp. Tetapi sekarang diganti menjadi pembaruan. Dan di pembaruan ini kita bisa tetap membuat status WhatsApp dan juga bisa membuka status WhatsApp orang lain. Nah di sini begitu saya buka untuk fitur pembaruan ini, di sini ada beberapa saluran atau channel yang sudah langsung muncul ya. Di antaranya Manchester City, kemudian yang lain-lainnya lagi termasuk pemilik Meta dan MotoGP berikutnya banyak lagi ya. Dan kalau kita ingin mencarinya, maka tinggal klik saja di sini cari saluran. Nah di sini ada beberapa informasi yang diberikan oleh WhatsApp. Kemudian di sini ada privasi tambahan untuk nomor telepon. Ketika kita mengikuti sebuah channel atau saluran, maka untuk nomor telepon kita tidak akan diketahui. Baik admin ataupun orang lain yang mengikuti saluran yang sama. Di sini kita setuju dan lanjut. Berikutnya di sini kita bisa mengikuti saluran populer yang ada di seluruh dunia ya. Di sini pertama bilah semua, kemudian yang paling aktif dimunculkan juga di sini. Nah di sini untuk saluran yang paling aktif membuat postingan yaitu Tottenham Hotspur ya. Kita ikuti contohnya. Dan yang baru buat juga di sini akan diketahui dari Call of Duty. Dan yang terpopuler yaitu Real Madrid. Wah ini saya ingat ya, Real Madrid sama Barca. Saya ikuti saja Real Madrid ya, seperti ini. Setelah itu di sini pun kita bisa mencari saluran yang kita inginkan. Tinggal ketikan saja dan nanti akan muncul. Oke, di sini tadi saya mengikuti Tottenham Hotspur dan juga WhatsApp, kemudian BMKG dan Real Madrid ya. Di sini kita bisa membaca untuk postingannya. Seperti ini. Wow, keren sekali ya. Dan untuk fitur ini baru bisa digunakan di WhatsApp Beta versi... Versi berapa nih? Versi 2.2.3.19.12 Dan tentu saja untuk fitur ini belum ada di semua pengguna WhatsApp Beta ini ya. Jadi kalau kalian mendownloadnya kemudian nggak dapat, ya jangan kecewa. Karena di HP saya saja, dari sekian HP yang saya gunakan, hanya HP ini saja yang mendapat fitur untuk menggunakan saluran. Tapi sayangnya di sini kita hanya bisa melihat dan menjadi pengikut saluran saja ya. Belum bisa membuat saluran sendiri. Ketika saya klik icon plus di sini, maka yang muncul hanya cari saluran saja. Jadi untuk bisa membuat channel sendiri, tinggal kita tunggu saja update-nya dari WhatsApp. Semoga saja secepatnya bisa muncul. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin mencoba apakah kalian bisa mendapatkan fitur ini, silakan update WhatsApp kalian ke versi beta yang tadi saya sebutkan ya. Untuk link downloadnya sudah saya simpan di deskripsi dan juga kolom komentar di bagian atas ya. Silahkan kalian download saja. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Dan silakan kalau kalian mau menanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.